Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tendentius lah ya, begini judulnya Menjadi Kristen Tidak semudah Yang dibayangkan Ya Pak Bambang ini WA Kurang lebih itu begini, Pak Pendeta Menjadi Kristen kok enak banget ya Pak ya Cuman asal percaya Yesus dijamin selamat masuk surga Ya Ibadah cuman seminggu sekali Tepuk tangan jingkrak-jingkrak Pakai rok mini Kok masuk surga ya Pak Kayak gitu ya 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 memang di luar sana Seperti itu ya Surah-surah Menjadi Kristen itu Tidak semudah seperti yang Dibayangkan di luar sana ya Jadi jadi Kristen itu Tidak kok cuman Eh Bapak, Bapak mau jadi Kristen ya Sini Pak Bapak baca sepatah dua patah kata Pak Ini Pak Baca aja nih Pak yang udah ada disini Sepatah dua patah kata Maka mulai sekarang Setelah Bapak membaca Sepatah dua patah kata ini Bapak jadi Kristen Enggak kayak gitu Itu yang disebut mudah Kristen mah enggak mudah kayak gitu Enggak Pak Bambang Kristen itu enggak kayak gitu Sini Pak Mengucapkan sepatah dua patah kata Maka Bapak Resmi jadi Kristen Salah Pak Makanya jadi Kristen Tidak semudah yang dibayangkan Sulit Pak Sulitnya dimana Bapak harus mengakui dulu Bahwa Yesus itu Allah Yesus itu Tuhan Yesus itu Juru Selamat Yesus itu Roh Kudus Sulit Sulit Aduh gimana ya nanti ya Temenku gimana dong Enggak enak sama temen Nah makanya Ya tidak semudah Yang Bapak bayangkan tidak Start pertama Setelah itu Nanti Bapak akan Yang start pertama adalah Baptisan Nah di Baptisan itu Pak Bapak dikasih pelajaran dulu Yang disebut Kristen itu Harus mengakui Yesus itu Allah Yesus itu Tuhan Yesus itu Juru Selamat Yesus itu Roh Kudus Harus itu Pak Baru nanti dikasih pelajaran Tentang apa sih artinya Baptisan Lalu Bapak mengambil keputusan Yes saya ikut Yesus Di Baptis Baptisnya pun harus selam Dan di dalam Nama Yesus Kristus Kalau itu sudah clear Maka Bapak barulah resmi Jadi orang Kristen Oh ternyata lebih sulit ya Lebih sulit Pak Tapi lihat nanti Pak Apa hasilnya ya Selama sebab menjadi orang Kristen Bapak harus tetap Ibrani 10 ayat 25 Ya harus jangan meninggalkan Pertemuan ibadah Ya ke gereja lah Pak Kalau Anda sudah mengambil keputusan Jadi Kristen Harus ke gereja Dijaga Pak imannya Pak Bagaimana kalau Soal cari pahala Pak Nggak usah pikirin cari pahala Pak Nggak usah pikirin Orang Kristen otomatik Berbuat baik Pak Efesos 2 ayat 10 Allah yang menyediakan Pekerjaan baik untuk kita Kalau Anda Anda jadi Kristen Anda dekat dengan Tuhan Anda sungguh-sungguh Terima Yesus Allah yang menyediakan Pak Nggak usah mikir Cari pahala Nggak usah Nggak usah Nggak usah Apa pusing-pusing Cari pahala Nggak usah Allah yang menyediakan Pak Pekerjaan baik Dan perbuatan baik Yang harus kita lakukan Wih kok beda Pak Nah iya Bedanya disini Ya Kita jaga iman Jadi bukan kok Bukan kok Apa Pusing ngurusin pahala Kita harus Iman ini harus bertumbuh Pak Pak Kalau di tengah jalan Saya naksir cewek Cewek itu Non Kristen Pak Terus saya murtad Gimana Jaminan Anda batal Jaminan keselamatan batal Saya frustasi Pak Terus saya bunuh diri Gimana Pak Batal Bunuh diri itu Membatalkan jaminan keselamatan Waduh Kayak gitu Pak Jadi Harus bertumbuh Dijaga iman Nanti Setelah bertumbuh Anda akan mendapat Baptisan yang kedua Apa itu Baptisan Roh kudus Siapa yang membaptis Pak pendeta Yang membaptis Yesus sendiri Nggak bisa kita minta Tolong pendeta Pak pendeta Saya tolong dong Dicepetin baptis Roh kudus Nggak bisa Yang membaptis itu Yesus sendiri Baptisan Roh kudus Ciri-cirinya apa Pak Waktu dibaptis Si nggak kerasa Tetapi hasilnya Kerasa Apa itu Pak Buah-buah roh Di Galatia Pasal 5 Juga Karunia Karunia roh kudus Misalnya Berbahasa roh Bisa Mujijat Bisa Apa Karunia-karunia Nubuat Dan lain sebagainya Hasilnya sih Kerasa Tetapi Proses Baptis roh kudus Itu Banyak orang Tidak sadar Tidak menyadari Tidak kerasa Soalnya Tetapi Hasilnya Nyata Kita akan Tetap Link terus Dengan roh kudus Itu Tanda Berbahasa roh kudus Kita itu Rindu Terus Rindu Terus Masih bisa Berbuat dosa Masih Tetapi Kalau Anda Berbuat dosa Buru-buru Tobat Ini bedanya Karena Anda Link terus Sama Tuhan Aduh Aku Berbuat dosa Ampuni Aku Tuhan Roh kudus Itu Selalu Mengingatkan Hei Kamu Berbuat dosa Kalau kita Pekah Terhadap Suara Kudus Kita Buru-buru Tobat Yang parah Itu Kalau Yang Enggak Pekah Eh Dosa Enak Menyelami Di dalam Dosa Ternyata Enak Lanjut Oke Setelah Anda Dibaptis Roh kudus Maka Bertumbuh Terus Anda Boleh Melayani Melayani Sebagai Apapun Kalau Perlu Sekolah Pendeta Tapi Setiap Orang Nanti Akan Ada Talenta Sendiri Tuhan Mau Pakai Di bidang Apa Anda Bisa Juga Terus Berumah Tangga Punya Anak Punya Cucu Terus Pertahankan Iman Tidak Tidak Usah Pusingin Soal Pahala Pak Sekali Lagi Baca Efesos 2 Ayat 10 Allah Itu Ngomong Gambarnya Gini Yang Repot Itu Allah Allah Repot Ini Pekerjaan Baik Yang Buat Apa Biarin Allah Yang Repot Ini Saya Hanya Pakai Bahasa Saya Maksudnya Allah Yang Memikirin Soal Pekerjaan Baik Perbuatan Baik Itu Allah Kita Tinggal Jalanin Aja Gak Usah Pikirin Yang penting Kita Pertahankan Iman Iman Jauh Lebih Penting Ya Jangan Kok Dibalik Bola Yang penting Ngurusin Pahala Dulu Nih Enggak Ya Jadi Iman Dipertahankan Nah Sampailah Nanti Pada Saat Kita Mati Ya Pada Waktu Mati Di Di Tes Dihakimi Disitu Anda Percaya Yesus Apa Enggak Kalau Anda Tetap Masih Percaya Yesus Itu Allah Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Juru Selamat Yesus Itu Roh Kudus Maka Ketika Anda Mati Tit 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 Anda Dijemput Oleh Malaikat Dibawa Ke Firdaus Pak Kami Orang Kristen Tapi Kami Percaya Allah Itu Bapak Tuhan Itu Yesus Tapi Yesus Itu Bukan Allah Oh Anda Masuk Alam Maut Loh Kok Bisa Pak Kan Saya Kristen Yang Disebut Kristen Itu Harus Percaya Yesus Itu Allah Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Roh Kudus Yesus Itu Juru Selamat Bapak Anak Roh Kudus Juru Selamat 100% Yesus Harus Itu Baru Anda Masuk Firdaus Kalau Cuma Setengah Setengah Anda Masuk Alam Maut Aduh Pak Tepuk Jidat Anda Termasuk Golongan Tidak Percaya Yesus Tapi KTP Kami Kristen Iya Makanya Ini Perlunya Pada saat Baptisan Anda Dijelaskan Itu Baptisnya Selam Dalam Nama Yesus Anda Dijelaskan Itu Pertahankan Itu Jangan Mau Terima Pengajaran Pengajaran Dari Luar Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Bukan Yesus Yesus Bukan Allah Jangan Anda Tidak Masuk Firdaus Nah Dari Sini Pada waktu Kita Mati Yang Menentukan Ternyata Iman Bukan Pahala Pak Ini Menurut Kristen Sekali Lagi Yang Saya Sampai Alkitab Baca Di Lukas 16 Ayat 22 Karena Iman Lazarus Masuk Firdaus Orang Kaya Karena Tidak Beriman Dia Masuk Alam Maud Walaupun Kaya Walaupun Suka Sedekah Orang Kaya Suka Sedekah Pakai Pamer Sedekah Mana TV Mana TV TV Minta Dishoot Sama TV Matinya Kemana Matinya Ke Alam Maud Karena Dia Tidak Percaya Yesus Bandingkan Dengan Lazarus Yang Borokan Matinya Pun Mengenaskan Tapi Dijemput Malaikat Masuk Firdaus Karena Apa Karena Beriman Pada Yesus Bukan Soal Pahala Pada Waktu Kita Mati Laha Pahalanya Nanti Gimana Pak Nanti Ada Cerita Selanjutnya Oke Setelah Ini Ketika Yesus Mati Ini Dibangkitkan Tubuhnya Dibangkitkan Semua Berikut Jiwa Dan Nyawa Tubuh Itu Yang Mati Itu Kan Tubuh Sama Nyawa Sama Jiwa Sementara Rohnya Ke Vergros Ini Bagi Orang Kristen Dibangkitkan Lalu Dipisah Pisahkan Berdasar Ini Jenis Pahala Bukan Besar Kecilnya Pahala Sekali Lagi Dipisah Berdasarkan Jenis Pahala Nanti Mau Dituker Sama Mahkota Mahkotanya Ada Lima Jenis Lima Macem Mahkota Pahala Kita Dibagi-bagi Dipisah Oh Orang Ini Masuk Pahala Gembala Pendeta Mahkotanya Mahkota Pendeta Ini Orang Menobatkan Banyak Orang Menginjil Keluar Luar Sana Membuat Orang Lain Berarti Mahkotanya Mahkota Yang Evangelis Penginjil Ada Lima Jenis Mahkota Lalu Bersama Roh Kita Yang Diverdus Masuk Surga Jadi Mahkotanya Berdasar Pahala Betul Tapi Urusan Firdos Dan Alam Tidak Berdasar Pahala Yes Berdasar Iman Makanya Kristen Diselamatkan Berdasar Iman Lah Dosa Kita Pak Kan Selama Jadi Kristen Kita Punya Dosa Betul Dosa Itu Dibenarkan Ini Hebatnya Yesus Roma 3 Ayat 24 Dosa Dosa Kita Yang Kita Masih Lakukan Selama Kita Hidup Itu Dibenarkan Kok Bisa Ya Pak Dosa Dibenarkan Hebatnya Yesus Disitu Itu Gunanya Yesus Mati Disalib Menebus Manusia Berdosa Yesus Yamin Tuh Kalau Nanti Kamu Percaya Kepadaku Urusan Dosa Dosamu Yang Yang Kamu Lakukan Asal Kamu Percaya Yesus Dosa Dosamu Itu Dibenarkan Nggak Dilihat Dosanya Itu Gede Atau Kecil Selama Dosanya Itu Tidak Mendatangkan Maut Maka Anda Dibenarkan Pak Mungkin Nggak Pak Orang Selingkuh Berat Orang Kristian Nggak Mungkin Kan Tadi Efesos 2 Ayat 10 Allah Yang Repot Menyediakan Pekerjaan Baik Perbuatan Baik Supaya Kita Nggak Selingkuh Istri Kista Dibuat Menyenangkan Itu Oleh Allah Pasangan Kita Menjadi Menyenangkan Sehingga Kita Tidak Perlu Selingkuh Resikonya Dimaki Maki Istri Mertua Ikut Campur Tangan Mungkin Nggak Ya Pak Orang Yang Percaya Yesus Tapi Melakukan Hal-hal Yang Kekejian Ya Nggak Kan Tadi Kalau Jatuh Dalam Dosa Buru Buru Bagaimana Pak Yang Kok Kristen Tapi Selingkuh Berat Kan Tadi Dibilang Kristen Itu Tidak Semua Yang Mengaku Kristen Termasuk Beriman Pada Yesus Ada Yang Cuman Kristen Tapi Nggak Mengakui Yesus Sebagai Allah Yesus Bukan Roh Kudus Makanya Dia Nggak Pekah Hatinya Selingkuh Berlanjut Terus Jadi Verdos Apa Alam Maut Alam Maut Walaupun KTP Kristen Hati Hati Wah Jelas Banget Pak Kalau Begini Pak Jelas Bukannya Mau Nakut Nakuti Tapi Supaya Anda Tepuk Jidat Ya Pak Bambang Menjadi Kristen Tidak Mudah Tetapi Hasilnya Dijamin Surga Bagi Yang Mempertahankan Sampai Akhir Sampai Finish Pertahankan Iman Nggak Usah Pikirin Pahala Tuhan Yang Menyediakan Pekerjaan Baik Itu Tuhan Yang Menyediakan Orang Kristen Nggak Pusing Cari Pahala Sebab Nanti Pahala Ditukar Dengan Mahkota Baik Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Tidak Ada Yang Perlu Diperdebatkan Lagi Clear Pesan-pesan Toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan BDMN Itu Bisa Kalau Dalam Biduan Sehari-hari Kita Mendapati Kenyataan Loh Kok Keimanan Kita Tidak Sama Ya Nggak Apa Ayo Saling Menghargai Saling Menghormati Jangan Hujat Jangan Cacimaki Sebab Menghujat Mencacimaki Itu dosa Kiranya Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin